yes alhamdulillah 5 bansos tunai pemerintah ini fix dicairkan menjelang ramadhan tahun 2023 nah jadi teman-teman semua ternyata akan ada penerima baru dari kelima bansos tunai ini serta ada penerima lama jadi teman-teman semua berikut daftar nama-nama penerima dari 5 bansos tunai ini apakah kamu termasuk juga ke dalam penerimanya yuk teman-teman simak video aku yang satu ini tapi sebelum video ini dilanjut jangan lupa teman-teman semua klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka terima kasih yang sudah subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel nah teman-teman semua kali ini aku akan ngebahas terkait dengan bantuan pemerintah nah bantuan pemerintah ini teman-teman akan dicairkan menjelang ramadhan 2023 seperti yang kita ketahui ya teman-teman pada bulan maret 2023 ini merupakan bulan dimana teman-teman semua bisa mencairkan kelima bantuan ini dan teman-teman semua kalian juga wajib mengetahui apakah teman-teman termasuk ke dalam penerimanya ataukah tidak sekarang kita langsung masuk aja ke bantuan yang pertama yaitu bantuan pkh atau bantuan program keluarga harapan nah teman-teman seperti yang udah aku informasikan di video aku sebelumnya ya bahwasannya bantuan pkh telah dicairkan ke masing-masing penerima dan untuk mengecek nama penerima dan juga daerah-daerah ataupun wilayah yang telah cair bantuan pkhnya teman-teman boleh cek di video aku yang satu ini nah untuk bantuan pkh ini teman-teman sampai sekarang masih dicairkan melalui kks jadi untuk teman-teman semua penerima pkh ya guys yang memiliki kartu kks silahkan segera ke atm briling ya guys dan dicek atm merah putihnya jika terisi saldo maka itu merupakan transferan dari bantuan kamu yaitu bantuan pkh nah bantuan pkh juga dicairkan berdasarkan komponen-komponen yang teman-teman miliki sekali lagi teman-teman untuk mengetahui apakah kalian penerimanya ataukah tidak silahkan kembali lagi cek melalui website cekbansos.kemensos.go.id dan silahkan cek di bagian kolom pkh jika nanti tertulis statusnya ya dan periodenya pada Januari hingga Maret 2023 maka fix kamu akan menerima bantuan ini oke selanjutnya yaitu bantuan dari BLT miskin ekstrim atau bantuan BLT dana desa nah teman-teman semua juga dicairkan pada bulan Maret 2023 khusus bagi teman-teman semua yang belum mendapatkan bantuan ini bantuan ini sama halnya seperti bantuan BLT dana desa dicairkan 300 ribu per bulan dan ada beberapa wilayah yang langsung mencairkan 3 bulan sekaligus yaitu 900 ribu kepada setiap penerimanya dan ini dikhususkan bagi teman-teman semua yang berada pada wilayah pedesaan namun pada tahun 2023 BLT dana desa dirubah menjadi BLT miskin ekstrim dengan kuota yang lebih sedikit teman-teman tentunya kalau kalian penerimanya pasti kalian akan dihubungi atau akan diinformasikan dan mendapatkan surat undangan serta teman-teman semua bisa menghadiri tempat yang telah ditentukan untuk mencairkan bantuan ini seperti itu teman-teman terkait dengan bantuan BLT miskin ekstrim atau BLT dana desa sebesar 300 ribu per bulan dan ini dicairkan juga menjelang ramadhan khusus bagi teman-teman yang belum mendapatkan bantuan ini selanjutnya yaitu bantuan pangan non tunai atau bantuan BPNT nah kabar gembira teman-teman bantuan BPNT juga akan dicairkan menjelang ramadhan khususnya bagi teman-teman semua selaku para penerima dari BPNT kalian bisa mengecek ya guys ketika telah disalurkan bantuan ini melalui website cekbansos.commentsos.go.id jika nanti terdapat status ya pada kolom BPNT dan juga periodenya mulai dari Januari sampai dengan Maret 2023 fix kamu juga akan mendapatkan bantuan BPNT ini nah untuk teman-teman semua para penerima PKH ada juga yang bisa nanti mendapatkan BPNT juga yaitu teman-teman semua para KPM PKH BPNT dan untuk teman-teman semua yang hanya mendapatkan BPNT tentunya kalian berstatus sebagai KPM BPNT murni teman-teman dan ini juga akan dicairkan 3 bulan sekaligus yaitu bulan Januari, Februari dan juga Maret sebesar Rp600.000 kepada setiap penerimanya jika telah dicairkan aku akan informasikan kembali ke teman-teman semua oke selanjutnya teman-teman bantuan juga yang akan dicairkan menjelang Ramadan 2023 yaitu bantuan PIP atau program Indonesia Pintar Bansos tunai ini dikhususkan bagi anak sekolah ya guys yang dianggap layak menerima bantuan dari pemerintah ini untuk nominal yang didapatkan juga berbeda-beda masing-masing jenjang pendidikan untuk SD mendapatkan Rp450.000 per tahun untuk SMP Rp750.000 per tahun dan juga untuk SMA sederajat mendapatkan Rp1.000.000 per tahunnya nah ini juga bantuan ini telah banyak banget yang mencairkan ke bank masing-masing untuk mengetahui kamu penerima atau tidaknya silahkan kunjungi website pip.camdikbud.go.id silahkan masukkan data yang diminta dan nanti teman-teman akan muncul data pada tahun 2023 dan juga bank penyalurnya silahkan hubungi pihak sekolah dan silahkan aktifasi rekening selanjutnya silahkan langsung mencairkan bantuan teman-teman jangan sampai ketinggalan ya guys bantuan ini jika tidak dicairkan akan kembali lagi ke khas negara alias teman-teman semua bantuannya akan hangus oke selanjutnya juga bansos tunai terakhir yang dicairkan menjelang Ramadan 2023 yaitu program kartu prakerja nah meskipun ya teman-teman program kartu prakerja sudah masuk ke dalam skema normal bukan semi bansos lagi tetapi teman-teman perlu ketahui program kartu prakerja ini bisa kalian daftarkan secara mandiri atau secara online dan telah aku informasikan di video aku sebelumnya dan sekarang telah memasuki gelombang ke 49 dimana teman-teman semua bisa bergabung di gelombang ke 49 dan jika teman-teman lolos kalian juga akan bisa mendapatkan insentif sebesar 600 ribu untuk pelatihan dan juga insentif survei sebesar 100 ribu dan ada manfaat uang tunai tambahan lainnya yang bisa kalian dapatkan nantinya hingga jutaan rupiah untuk tutorialnya teman-teman semua silahkan kalian scroll di video-video aku sebelumnya itu telah banyak banget membahas terkait dengan prakerja dan khusus bagi teman-teman semua yang berada pada gelombang ke 48 atau yang lolos pada gelombang ke 48 tentunya kalau kalian telah menyelesaikan pelatihan akan muncul jadwal insentif dan jadwal insentif paling cepat itu di bulan Maret 2023 jadi teman-teman semua yang jadwal insentifnya nantinya di bulan Maret fix juga kalian akan mendapatkan insentif dari program pemerintah ini teman-teman oke intinya untuk kartu prakerja ini ya guys kalian wajib menyamakan data yang ada pada rekening dengan data yang ada pada prakerja agar insentif kalian bisa cair nah itulah dia teman-teman bantuan-bantuan pemerintah bantuan tunai pemerintah yang fix akan dicairkan menjelang Ramadan 2023 nah semoga bantuan-bantuan ini merupakan rejeki teman-teman semua dan kalian salah satu penerimanya jadi teman-teman semua silahkan stay tune terus di channel Nitas TV karena aku akan ngebahas terkait dengan program pemerintah dan juga bantuan-bantuan pemerintah semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton